Korongkok, kidewa hajar mereka! Terima kasih telah menonton! 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 Oh! Terima kasih telah menonton! 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 Aku telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan Bagaimana? Masih mau diteruskan? Masih mau mencari konta Wijaya Danu yang kalian kejar-kejar itu? Mohon ampuni kami, Gusti Prabu Ampuni kami yang telah kurang acar kepada Sang Prabu Saya sudah wirat dan ini istri saya, Luka Hita Apa ini? Kenapa kamu menjadi begitu? Kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Sang Prabu Kami ditugaskan untuk melihat kebenaran dari desas-desus Tentang senjata konta Wijaya Danu Yang berada di padukuan ini Konta Wijaya Danu memang ada di sini, Sudawirat Ada di hadapanmu Ada di hadapan kami? Iya Kalau kamu tadi bicara baik-baik Mau memperkenalkan diri dulu Maka kejadiannya tidak akan seperti ini Kamu tidak perlu mengeluarkan ilmu rengkah gunungmu Ilmu rengkah gunung tidak perlu diadu dengan konta Wijaya Danu Mengadu rengkah gunung dengan konta Wijaya Danu? Mana bukti kamu diutus oleh Prabu Angling Dharma? Bukti? Tunjukkan padaku Maaf, Sang Prabu Kami tidak mendapat surat tugas dan surat perintah Atau sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Iya Tapi kami Untuk urusan yang sifatnya rahasia Prabu Angling Dharma tidak akan memberikan surat resmi Tapi Kamu pasti dibekali sesuatu yang Ah, saya tahu Ini, Sang Prabu Ini bukti itu Jinjir inikah yang Sang Prabu maksudkan? Iya Bukti inilah yang aku maksud Sang Prabu bisa bicara langsung dengan Gusti Prabu Angling Dharma Jika Sang Prabu berkenal Tidak perlu Sebab kedatanganmu memang sudah sangat aku tunggu Hampir tidak mengerti Sang Prabu Iya Begitulah yang tersurat Surat itu mengatakan Setelah lepas dari pusara dan gatot kaca Maka setelah menghilang ratusan tahun Kontawijaya Danu akan menjadi senjata pusaka Raja Budiman Kekasih Dewa Dan seorang pendekar berilmu rengkah gunung Akan datang menjemput di sebuah pendukuhan Dan inilah yang terjadi Kita ketemu di sini Sudawirat Sudawirat Bawalah Kontawijaya Danu Beserta warongko dan gendewanya Katur Prabu Anglingdar Sebab memang Prabu Anglingdar malah yang berhak memiliki senjata Kontawijaya Danu Bersiaplah untuk penerimanya Sudawirat Ternyata mereka bertiga cuma dari Kontawijaya Danu Iya Wira Akhirnya selesai sudah tugas saya Yang menjaga Kontawijaya Danu Terima kasih kami tua Dan juga maafkan kami Karena telah terjadi kesalahpahaman dengan para prajuri di sini Tidak apa Itu sudah tugas mereka Untuk mencurigai siapapun yang datang untuk Kontawijaya Danu Lagipula tugas mereka dan tugas saya Memang juga harus berakhir Setelah Kontawijaya Danu berada di tangan penyakit Di sini akhirnya Danur Wenda pun berhasil mempersunting Putri Dayatri Yang berasal dari Parang Gu Parjo dan Parang Sabrangan Di sini Prabu Angling Dharma dan Dewi Sekar Wangi Sudah tak sabar ingin mempunyai cucu Namun tiba-tiba datanglah begawan yang menghancurkan momen bahagia ini Sang begawan ini mengaku sebagai begawan yang datang Menginginkan pusaka Kontawijaya Danu Sebab itu sang begawan pun menyerang Malwapati Terima kasih telah menonton! Ampun Gusti Prabu Lapor Gusti Prabu Ya? Ada apa? Seorang begawan mengaku dari pertapaan Girisadoso Berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh pendekar Sudawirat Gusti Begawan Girisadoso berteriak-teriak meminta Kontawijaya Danu yang dicuri oleh Sudawirat Sudawirat Itu yang diteriakan sang begawan Gusti Sudawirat mencuri Kontawijaya Danu di Daprabu Sudawirat sedang berburu Kontawijaya Danu kanda Dan itu Dinda yang meminta Ya Tapi sampai sekarang ini Belum kembali ke Malwapati Aneh kalau begawan itu sudah tahu Dan atas dasar apa dia menuduh Sudawirat mencuri Kalau begitu Biar kanda yang menemuinya Dinda Prabu Ya Dinda tetap disini Dan jangan sampai suasana bahagia ini Terganggu oleh kehadiran begawan Dari pertapaan Girisadoso itu Baik Permisi Dinda Prabu Sang begawan tidak boleh masuk karena tidak ada izin Masa bodoh Aku cari Sudawirat Aku tidak butuh prajurit suap jagur seperti Gab Sang begawan Aku mencari Sudawirat Benarkah yang saya hadapi ini Seorang begawan Aku mencari pencuri Kontawijaya Danu Jangan dipersulit Temukan aku padanya Sudawirat tidak ada disini Dia belum kembali ke Malwapati Dan dia Bukan pencuri Kontawijaya Danu Tapi Sudawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan Bersama Kontawijaya Danu Menurut perhitunganku Ia pasti sudah kembali Dan menghadap penyuruhnya Prabu Angling Dharma Hadapkan aku pada Prabu Angling Dharma Oh Sang Prabu Sedang Sukoparisuko Dengan Putri Mantu serta Paroputro Beliau tidak bisa diganggu Walau seorang begawan yang datang Hah Sang begawan Bukan seorang begawan Hah? Kenapa seorang pati Yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh Karena Sang begawan yang benar-benar begawan Tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini Dan dia tidak akan pernah berbicara Tentang Kontawijaya Danu yang bukan menjadi urusannya Keterlaluan Kontawijaya Danu itu milikku Kutitipkan di Duku Dadakan Dan Sudawirat mengambilnya Saya mengambil Kontawijaya Danu sang begawan Oh Sudawirat Gokaita Ampun Kustipati Siapa sang begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawijaya Danu? Padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya Sudawirat Berikan Kontawijaya Danu padaku Sebab apapun dalimu Kontawijaya Danu itu adalah milikku Perlu saya tegaskan sekali lagi sang begawan Kontawijaya Danu itu hanya milik sang Narpati Basukarno di jaman burung Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Kustip Rabu Akringgarmo Walaupun sang begawan menginginkan Dia tidak mau menjadi milik sang begawan Banyak omong Rebut Kontawijaya Danu untukku Serang! Terima kasih telah menonton! ! ! ! ! Terima kasih. 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 Hei, seharusnya kalian yang menjawab pertanyaan kami Kenapa kalian kurung kami dengan jelas siri ini? Kenapa? Karena kalian masuk ke wilayah kami tanpa izin Halo Gorong Buang para penyusup ini ke jurang di depan sana Cepat Baik, Nyeratu Kalian dengar perintah Nyeratu? Iya, Kak Kalau begitu, angkat mereka, buang ke jurang Baik, Kak Ayo, lepaskan Lepaskan Beres, Bopo Sekarang Suliwa dan anak Lokahita itu tidak akan pernah mengganggu kita lagi Di sisi lain yang mana Sengkang Baplang dikasih kabar oleh Grenda Seba tentang adanya kembang Wijaya Kusuma yang berada di Bukit Meranggas dan Grenda Seba pun menyuruh Sengkang Baplang untuk mencari kembang tersebut dan film pun bersambung Beres, Bados, berdes, Sengkang Baplang tetos ada di sisi lain yang berada di jangkat tengahuki